Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Infinix Hot 12 Play hadir sebagai alternatif dari Infinix Hot 12 Play NFC. Jika Anda tidak memerlukan NFC, ponsel ini bisa dilirik. Perbedaan HP ini dengan versi NFC-nya ternyata bukan cuma itu. Pasalnya, Hot 12 Play mengandung penyimpanan internal yang lebih lega, yaitu 128GB. E-Tel Vision 3 Plus adalah versi upgrade dari E-Tel Vision 3. Kedua ponsel diluncurkan pada tahun 2022. Meski begitu, peningkatan yang diberikan pada Vision 3 Plus cukup signifikan. Peningkatan itu mulai dari dukungan refresh rate 90Hz, penyematan SOC yang lebih bertenaga, dan kapasitas baterai lebih besar. Perihal SOC, Vision 3 Plus kini memakai Unisoc Tiger T606. SOC ini jelas lebih kencang ketimbang Unisoc SC-9863A yang dipakai Vision 3. Sebab Tiger T606 telah memakai Cortex-A75 dalam konfigurasi CPU-nya. Tekno tampak serius menggarap pasar smartphone terjangkau di Indonesia. Mereka secara terus-menerus memperbarui katalog produk. Pada Januari 2022, perusahaan di bawah naungan Transion Holdings ini meluncurkan Tekno Povaneo, sebuah ponsel kelas entry-level. HP yang dirilis dengan harga Rp 1 jutaan ini menawarkan banyak hal menarik. Mulai dari desain trendy, layar besar, baterai mumpuni, dan kamera yang bisa diandalkan. Povaneo sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itel A49 adalah smartphone dasar dengan harga terjangkau. HP ini bisa menjadi pilihan bagi anak-anak atau orang tua yang baru saja belajar menggunakan ponsel pintar. Jika dilihat dari jeroannya, SOC dan memori yang dipakai memang tidak luar biasa. Meski begitu, HP ini masih lancar untuk penggunaan harian mengingat sistem operasi yang dipakainya adalah Android 11 edisi Go. Android edisi Go dirancang agar tidak raku semakan RAM, dan tidak dibebani dengan banyak fitur yang bisa membebani kinerja HP. Butuh smartphone terjangkau untuk mendukung kegiatan belajar Tekno Pop 5 LTE adalah salah satu opsi yang mesti Anda pertimbangkan. Dari segi harga, ponsel ini benar-benar terjangkau karena hanya dibanderol 1 jutaan saja. Meski begitu, bukan berarti HP ini murahan. Sebab Pop 5 LTE punya sederet kelebihan yang tidak dimiliki ponsel lain di kelas harganya. Misalnya, baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang awet untuk pemakaian seharian. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk bisa memiliki smartphone berlayar lebar. Cukup dengan 1 jutaan saja, Infinix Smart 6 Plus dengan layar 6,82 inci ini sudah bisa Anda bawa pulang. Di sini Anda ditawarkan dengan sensor sidik jari di punggung, dengan kombinasi RAM dan memori internal sebesar 3GB dan 64GB. Tergolong besar untuk menampung banyak aplikasi dengan nyaman. Ditambah lagi, masih tersedia ekspansi penyimpanan pada slot microSD terpisah. Salah satu ponsel E-Tel terbaru yang bisa didapatkan adalah E-Tel Vision 3 di harga rilis 1,2 juta. Dengan banderol harga yang sangat murah, Anda sudah mendapatkan fitur pengisian cepat dengan daya 18W. Dipadukan dengan baterai 5000 mAh, perangkat menjadi powerhouse dengan masa pakai yang panjang, meski tidak diperuntukkan pada aktivitas gaming, E-Tel Vision 3 rupanya tetap menyuguhkan chipset Unisoc SC9863A yang kinerjanya masih terbilang lebih baik dari Helio A22 yang mengotaki Infinix Hot 12i. Selain unggul di pengecasan daya, E-Tel Vision 3 juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang lengkap, yakni Face Unlock dan juga sensor pemindai sidik jari di belakang. Realme C31 hadir sebagai ponsel C-series yang berada di entry level. Ponsel ini memiliki keunggulan pada desain bodinya yang dinamis dan menjadi paling tipis di segmennya dengan hanya 8,4 mm. Sementara itu, desain layar ponsel ini dihiasi poni atau waterdrop untuk menyimpan kamera depan dan memiliki layar IPS LCD 6,5 inci. Kamera selfie yang berada di depan ponsel memiliki resolusi 5MP. Sedangkan bagian belakang, Realme C31 dilengkapi 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13MP, kamera portrait hitam putih 2MP, dan kamera makro 2MP. Tekno tampak serius menggarap pasar smartphone terjangkau di Indonesia. Mereka secara terus-menerus memperbarui katalog produk. Pada Januari 2022, perusahaan di bawah naungan Transion Holdings ini meluncurkan Tekno Povaneo, sebuah ponsel kelas entry level. HP yang dirilis dengan harga 1 jutaan ini menawarkan banyak hal menarik. Mulai dari desain trendy, layar besar, baterai mumpuni, dan kamera yang bisa diandalkan. Povaneo sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton!